Intro Saudara-saudara, kami ini para hadain kami para durriyah Nabi Muhammad kamu tahu, Habib Rizik bin Hussein bin Shihab beliau pergi ke Makkah, kamu pikir beliau takut Agil Sirot dan gak mau apa kata Agil Sirot? untuk Habib Rizik bin Akun itu Agil Sirot, buka kitab kamu kamu lihat apa makna hijrah Al-Imam Suyuti gal al-Hijrah intikal al-Shayh ila Syayh kata Imam Suyuti hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu Al-Imam Kurtubi gal al-Hijrah intikal min maudid ila maudid wakos du tarqil awal isharan li thami menurut Imam Kurtubi hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua dan menyengajai pindah ke tempat yang pertama dan meninggalkan tempat yang kedua dan meninggalkan tempat yang pertama jadi kalau nyasar itu bukan hijrah menurut Imam Kurtubi gel al-Imam Al-Mujahid berkata Imam Al-Hijrah orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka kampung halaman mereka pindah ke satu tempat untuk menghindari fitnah keseliman dan penindasan yang menimpa mereka kami jangankan Habib Al-Hijrah kami punya datuk muhajir ila Muhammad bin Isa al-Rumi beliau hijrah dari Iraq ke Hadrobud di Hadrobud mau cari apa? negeri yang tandus, mau cari angka, mau cari jabatan, mau cari harta kenapa untuk menyelamatkan keluarga anak cucunya dari fitnah dan keseliman kami punya datuk Rasulullah ketika Makkah tidak lagi aman bagi beliau beliau hijrah, pindah ke Madinah nah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Sihab berapa banyak beliau diantem mau dibunuh beliau bawa anak-anaknya istrinya kesana hijrah bukan karena beliau takut tetapi untuk menyelamatkan dakwah Islam untuk menyelamatkan anak-anak bangsa loh maksudnya apa? kemarin Habib Rizik boleh takut bersama kondisi saudara-saudara andaikan andaikan Habib masuk penjara andaikan Habib Rizik masuk penjara beliau lagi bukan cuma Jakarta seluruh Indonesia akan banjir darah saya tanya kalau kemarin Habib Rizik ditangkap apa kalau kemarin Habib Rizik ditangkap orang Lampung dia maaf lawan? dia maaf lawan? dia maaf lawan? Habib Rizik tidak mau itu terjadi Habib Rizik tidak mau ada pertumpahan darah antara kita sesama anak bangsa makanya Habib berdiri ke sana Habib rela dirinya jadi tumbal anak istrinya jadi tumbal beliau rela dihina dicanciri telah penakut untuk apa? untuk menyelamatkan kita beliau bijaksana tidak mau terjadi pertumpahan darah kalau saya sih otaknya perang melulu saudara-saudara habib lah beliau orangnya bijak makanya beliau pergi ke sana agar apa? agar tidak ada pertumpahan darah sesama kita eh kami para habib dan berulih tidak ada sedikitpun kejakutan dalam kami untuk melawan musuh-musuh agama dan musuh-musuh bangsa kenapa? kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh datuk-datuk kami biasa di penjara di jalan inilah kakek-kakek kami dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau dihirang cacimaki di mimbar-mimbar sampai-sampai beliau dibunuh Sayyidina Hasan diracun Sayyidina Hussein dipenggal kepala kenapa mereka-mereka wafat? kenapa mereka-mereka meninggal dunia? kenapa? karena mereka dengan lantang menyampaikan kebenaran menawan para pejabat-pejabat yang selim saudara-saudara abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang